Intro Kalau sekelas bus kita penggeseran punyar itu posisinya ya itu agak sempit beda dengan track begitu Jadi kita harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Bengkel Yudabwana Channel Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Amin Oke bosku hari ini saya mau mengecek dan menyerbis dari bus mini Ini bus pariwisata yang kecil Ini datangnya sudah 2 hari lalu Ya berhubung kita sibuk dan repot Kita bagi-bagi waktunya Begitu bosku Jadi langsung saja kita masuk ke dalam Dan kita lihat Ya keterangannya untuk mobil ini sudah Ngobos Kalau ngobosnya tipis Tetapi Makan oli nya sudah terlalu banyak Begitu bosku Jadi Kita masuk ke dalam Ya seperti ini ya Ini sudah kita tarik Untuk covernya atau tutup bagian atas yang kecil Kalau yang besar ini belum Ini sepertinya mesin Kenter Kenter HDL Untuk mesinnya Ya berhubung ini sudah mengenali Teman-teman Jadi Kita langsung ya Kita Seperti biasa Kita Buka dexel nya Dan nanti kita keluarkan pistonnya Kita lihat Celah ring pistonnya Begitu Jadi untuk memastikan Kita coba dulu Kita hidupkan Kita starter Untuk mesinnya sudah hidup Kalau mesinnya Menurut saya ini Goyangnya agak lumayan Teman-teman Ya ini mesinnya masih dingin ya Baru kita hidupkan Jadi Tidak kelihatan Ngebosnya Ya keterangan dari Sopirnya Ataupun pemiliknya ya Itu Kalau ngebosan Memang tipis Tetapi Makan olinya Sudah deres Ya yang lalu Sudah dicoba Perjalanan Dari Kandis Ke Padang Itu Sekali berangkat Itu sudah habis Dua liter lebih Begitu bosku Jadi memang betul-betul Sudah makan oli Untuk mesinnya Kita matikan dulu Mesinnya Ya berhubung Keterangannya Sudah makan oli ya Jadi ini langsung Teman-teman Kita Bagi-bagi Waktunya nanti ya Ya mudah-mudahan Kalau tidak ada halangan Ini hari Bisa kita cicil Kita Pembongkaran Dekselnya Dan karternya Nanti kita keluarkan Bistonya Dan kita lihat Celaring pistonnya Atau gapnya Begitu Ya insyaallah Kalau hari ini Ada waktu Bisa kepegang Kita lanjut Kalau tidak Ya esok hari Begitu bosku Masalahnya di bengkel Masih banyak lagi ya Kerjaan yang harus Kita cuci Yang kita selesaikan Begitu Ya Untuk perakitan mesin pun Ada 4 mesin itu Belum kita rakit Ya kita bagi-bagi Oke bosku Kita lanjut dulu Semangat terus bos Kita lanjut dulu Kita lanjut Untuk bus mininya Kita masuk ke dalam Nah ini Sudah kita mulai ya Untuk tempat duduknya Atau kursinya Ini kita lepas Yang kira-kira Menghalangnya kita kerja Ini lagi proses Pembongkaran Ya Biasa teman-teman ya Kalau bus Itu memang Agak sempit Ini dikroyok Sama jagoan kita 1, 2, 3, 4 Kita lanjut dulu Dan nanti kita lihat Itu nih Pomnya nanti Dicetupin ya Pakai Apa ya Plastik ya Diikut Supaya pasir-pasir Tidak masuk Kita lanjut dulu Disini untuk Kempat pistonnya Sudah kita bersihkan ya Ya Khususnya pada Bagian atasnya Dan juga Kedudukan ring piston Ini sudah kita bersihkan Ya Setelah kita cek Masih layak kita pakai Ya memang Sudah longgar Namanya Seken teman-teman ya Sudah Bekas Kita pakai Lalu disini Untuk Bloknya Ini masih kita cek Semuanya Yang goresnya Lumayan banyak Cak senter yang ini Nah itu Nah itu Contohnya seperti itu Itu gores Ya Kita cek ya Terlalu kasar Atau tidak Kalau masih manis Masih bisa kita Pasang Oke Setelah begini Kita lanjut dulu Kita cari untuk Seperpatnya Atau alatnya Yang mau kita ganti Ya contohnya Pakin dieselnya Ya pastikan pakai Yang asli Ring piston Yang asli Metal rawnya Dan Limnya Oke bosku Kita cari dulu Untuk Seperpatnya Ini untuk Seperpatnya ya Atau alatnya Yang mau kita ganti Sudah kita beli Kita siapkan Nah ini Untuk ring pistonnya Kita pakai yang asli Yang kotak merah Kalau harganya Mungkin teman-teman Sudah tahu ya Agak lumayan Metal roundnya Ini kita pakai Daido Yang standar juga Pakin dieselnya Ini yang asli Oke disini Untuk alatnya Sudah Lengkap Lanjut Kita mulai Kita tes dulu ya Untuk ring pistonnya Ini Ke linernya Atau ke bloknya Kita mau tahu Seberapa Renggangnya Buka 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 Ya namanya Bus Ini sempit Tidak seperti Truck ya Ini sangat sempit Kita masukkan dulu Reng nomor satunya Ambil black Apanya black Fillernya Kita masukkan dulu Ring pistonnya Lalu kita ratakan Kita ratakan Pakai pistonnya Ya mudah-mudahan Tidak terlalu Renggang Jadi Masih bisa Tempur Ya tahan lama Begitu teman-teman Disini Untuk ring pistonnya Khususnya Yang nomor satu Sudah kita masukkan Ke empat-empatnya Kita lihat dulu Untuk celahnya Atau renggangnya Masih Lumayan teman-teman Masih Lumayan rapat ya Nah ini Bung kita ukur Ya lebih kurang Ini 0,50 Tapi Bung kita coba Killernya Tidak ada 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 Tidak di Ya masalahnya Untuk bus ini ya Ini rencana Mau ke Jakarta Ada job Jadi Kita pastikan aman Supaya Tidak ada Kendala di jalan Terima kasih Ini berapa 50 25 Kok 25 Lah pulak Gue lele Ya Tidak mungkin 50 60 Oke Coba aja 40 dulu 40 40 50 Tidak masuk 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 Tidak masuk Alhamdulillah Untuk celah ring pistonnya Masih lumayan padat Teman-teman Ini Lebih kurang 0,45 Ya 50 Tidak masuk 40 Agak longgar Oke Oke Udah 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 Kita lepas kembali Keempat ringnya Lanjut Kita pasang Ke pistonnya Kita pasang dulu Bos Disini Untuk ring pistonnya Sudah kita pasang Ini semasang Jaguan Kalau ini Kalau saya itu Masih sakit kakinya Jadi Tidak luasa Kerja Ini sudah dipasang Keempat-empatnya Lanjut Kita lihat Lagi Wah Mantap tenang Ini sudah Dibersihkan Sudah ditutup Kalau sudah ditutup Seperti ini Berarti Siap Dipasang Buka Dilubah Nah Gersih Oke Lanjut kita pasang Satu persatu Ini untuk metalnya juga Sudah kita pasang Kita ganti baru Oke Kita pasang dulu Disini Untuk keempat pistonnya Sudah kita pasang ya Kalau untuk lifternya Atau botol klepnya Itu sebaiknya kita angkat Kita lepas Dan kita bersihkan Setelah begini Kita bisa lanjutkan Pemasangan cupnya Bagian bawah Lalu kita kunci Sebelum dikunci Kita ingat kembali ya Posisi metalnya Jangan sampai terbalik Pastikan pas Untuk ukuran bautnya Untuk ukuran bautnya Ini kita pakai 13 kgm Baut Setangnya Kalau untuk dekselnya Ini kita Sekur sekalian ya Klepnya Kita sekur Dan kita ganti O-ring klepnya Ini Untuk dekselnya Sudah siap Kita pasang Ya mohon maaf ya Enggak kelihatan Dekselnya Masalahnya jauh Teman-teman ya Disana itu Bengkelnya disana Kita bisa di luar ini Nah intinya Untuk silklepnya Sekali kita ganti Pakai yang asli Oke bosku Kita lanjut dulu Kita pasang silklepnya Dan kita pasang Ke engine Kita lanjut bos Ini lagi proses Pemasangan Sinterheat Atau dekselnya 1 kunci Bisa lama sih Pemasangan Cilik Tapi Pemasangan Pancang Nah Aku ratahan Loro Sekalian Sakit Pemasangan Pemasangan Loro Layar ini Wisminggu Oke Kita lanjut dulu Kita kunci Bautnya Dengan ukuran Seperti biasa ya Pakai torsi Lalu kita Pasang Nostle-nya Selang-selangnya Dan nanti kita Lihat lagi Di saat Penyetelan Klep Semangat bos Kita lanjut dulu Nah itu Yang punya carry Sudah datang Disini Sudah Hampir selesai ya Untuk Pemasangan Komponen-komponen Mesinnya Ini Lagi anginan Nah disini Yang kita Lakukan ya Penggantian Ring piston Lalu Paking head Paking deksel Kita juga Ada tambahan Membuka Radiator Kita lepas ya Radiatornya Kita cuci sekalian Lalu Vanbellnya Ini Khususnya Bagian AC Kita ganti Lalu Yang Alternator Tambahan Ini Kita ganti Juga Lalu disini Untuk Filternya Atas Bawah Pastikan Kita ganti Seperti ini Seperti ini Teman-teman Kalau Bus Sempit Ini Untuk Nosselnya Juga Kita Service Tidak Kita ganti Agak Lumayan Kalau Service Nossel Itu Teman-teman Yang Paham Pasti Tahu Terkadang Satu Nossel Kita Bisa Empat Kali Bongkar Pasang Kita Ganti Untuk Kita Roker Jarumnya Jadi Empat Kali Kali Empat Agak Lumayan Lemes Ini Sudah Kita Setel Celak Lab Dengan Ukuran Yang Sama Kalau Olir Sebelum Belum Itu Lagi Angin Memang Kalau Awalnya Mas Ini Ada Goyang Teman-teman Ya Agak Lumayan Goyang Kalau Nyetel Agak Lumayan Kita Bisa Dari Samping Dari Atas Agak Sempit Juga Tapi Nanti Kita Coba Kita Hidupkan Dulu Buat Bawa Udah Dikunci Udah Kita Isi Air Radiator Nanti Kita Lanjutkan Pengisian Olir Olir Kita Kita Pake Pertamina Yang SX Ini Perhatikan Banyak kotoran Nggak Debu-debu Bayi pasir Senggak Masuk Buat Bawa Aman Re Oke Kita Isi Olir Secukupnya Ya Mudah Mudah Aman Dan Lancar Ya Ya Nanti Mesinnya Goyang Ya Terpaksa Kita Setel Kita Ratakan Plunyernya Kita Isi Dulu Olinya Secukupnya Olinya Sudah Kita Isi Kita Isi 10 Liter Kita Habiskan 1 Cerigen Masalahnya Kita Kurah Semua Filter Filter Kita Ganti Semua Untuk Juruan Mesin Ini Kering Total Lalu Untuk Colurnya Teman Teman Ini Kita Bersihkan Juga Wah Agak Lumayan Ini Joss Mantap Tenan Bersih Semua Untuk Selang Inteknya Jangan Dipasang Dulu Seperti Biasa Oke Untuk Air Deternya Sudah Cukup Olinya Sudah Terisi Lalu Minyaknya Solarnya Sudah Kita Pompa Pastikan Sebelum Kita Stutter Kita Cek Kembali Bosku Untuk Keseluruhannya Jangan Sampai Ada Yang Terlupa Selang Selang Oli Yang Ke Turbo Pastikan Aman Ring Ring Sudah Diganti Kita Coba Stutter 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 Kabel Baterainya Ada Yang Belum Terpasang Kita Pasang Dulu Oke Disini Untuk Kabel Baterainya Sudah Kita Pasang Tadi Terlupa Kita Oke Lanjut Kita Stutter Dulu Oke Stutter Lagi Lagi Panjang Panjang Kita Batu Pompa Ya Gila Gila Tidak Anjir Tindak Tidak 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 Untuk minyaknya sudah keluar ya Dari selang nozzle nya Kita kunci untuk Mor dari selang nya Sudah kencang dah selang nya Sudah oke Kita coba dulu Kita starter Alhamdulillah Untuk mesinnya sudah hidup ya Ini hidup awalnya seperti ini Kita lihat oleh nya Untuk olinya Bagus naiknya lancar ya Kita panasih saat Sampai serasa hilang Luap bensinnya Dari selang udara nya Kalau mesinnya Agak goyang Teman-teman bisa lihat ya Terima kasih telah menonton! Kita pasang selang udara nya Kita tambah radiator nya Dan kita panasih Nanti kita lihat lagi Ya Alhamdulillah Untuk perayaan nya Sudah selesai ya Ini sudah bisa dibawa jalan Lalu untuk penyetelannya Kita penggeseran Pada plonier nya Ya memang ini Masih sedikit selagi teman-teman Belum pas ya Kita lihat dulu Seperti itu Kalau setelah bus Kita penggeseran plonier Posisinya ya Itu agak sempit Beda dengan track Begitu Jadi kita harus Ya seperti itu teman-teman Ini masih Ada goyang sedikit Ya Tapi Kita bawa jalan dulu Masalahnya ini baru bongkar ya Jadi nanti setelah kita bawa jalan Kita bisa ratakan lagi Ya ini masih Kita rayan Tapi Sudah bisa Dibawa jalan Mudah-mudahan aman Untuk mesinnya boslu Mudah-mudahan Cara sederhana ini Yang kita buat Yang saya tunjukkan Dari awal Hingga akhir ya Walaupun sederhana Mudah-mudahan Bisa membantu Dan bermanfaat Untuk kita semua Terima kasih Buat dukungannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat usbos Terima kasih Kita tes Bawa jalan dulu Busnya Itu yang bawa Super 1 Ya Terima kasih